Dan masih bersama saya Farah Pemutasi seputar Bandung Raya Malam pemisah satu unit mobil angkutan umum jurusan Cianjur Bogor masuk ke parit di Jalan Raya Cianjur Cipanas kami siang setelah menghindari tabrakan dengan motor dari arah berlawanan. Tidak ada korban jiwa dalam kecilakan tersebut namun satu penumpang terluka, sementara itu arus kendaraan dari dua arah macet. Beginilah kondisi mobil angkutan umum jurusan Cianjur Bogor Bernopol F7935WA yang mengangkut tujuh penumpang dari arah Bogor menuju Cianjur. Bagian depan mobil rusak berat setelah menghatam tebing hingga terjepit di parit. Tidak ada korban jiwa dalam kecilakan tunggal ini namun satu penumpang dilarikan ke rumah sakit lantaran terluka akibat benturan. Selain itu, arus kendaraan dari arah Bogor dan Cianjur macet saat polisi mengevakuasi bangkai mobil tersebut. Kecelakaan ini berawal saat mobil tersebut melaju kencang dari arah Bogor menuju Cianjur. Tepat di Jalan Raya Cugenang Warung Batu Cianjur, masih dalam kecepatan tinggi, angkutan tersebut akan menyalip mobil di depannya. Namun dari arah berlawanan, tiba-tiba ada motor yang juga menyalip kendaraan lainnya. Sang sopir langsung membantingkan setir ke arah kiri, sehingga mobil yang dikendarainya menabrak tebing dan masuk ke parit. Mulia di pengaku, kecepatan mobil saat itu cukup kencang. Selain itu, kondisi Jalan Raya Cugenang sedikit menurun, sehingga dirinya tidak bisa mengeram. Terpaksa ia membanting setir mobil yang dikendarainya ke arah kiri, guna menghindari tabrakan dengan motor yang juga melaju sangat kencang dari arah berlawanan. Saya memang agak, ini agak kencang gitu, agak kencang. Tahu-tahu di depan ada motor, kalau enggak dibuang ke kiri, mungkin motor habis sama saya gitu. Ini sempat dari arah pulang ke Cianjur. Iya, dari Cipanang ke Cianjur. Guna memastikan penyebab kecelakaan tunggal ini, petugas unit laka Polres Cianjur langsung melakukan olah tempat kejadian berkara, serta mengevakuasi mobil. Haris Dewan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!